Nah ini ayam KUB ini, kalau ayam kampung biasa ini, Bang Sandang, hanya bisa bertelur 60 biji saja. Tapi kalau ayam KUB kita ini bisa 200 butir per tahun. Wah, nggak persusun di lagi. Bisa jadi nanti kita jual satu box itu yang harganya hari ini 1.200.000, bisa kita jual mungkin sekitar 600.000. Bahkan kita gratiskan. Nah, Alhamdulillah kita kembali lagi bersama Bung Ben. Alhamdulillah, Bung Ben. Gimana kabarnya, Bung Ben? Alhamdulillah, sehat. Jadi, Bung Ben, kita ke sini ini, pemandangannya seperti di desa. Ya. Jadi. Sambil nunggu buka puasa nih. Oh, iya. Nanti lagi ini buka puasa nih. Kita buka puasa di Pondok Tani. Pondok Tani. Nah, Pondok Tani ini yang saya mau cari tahu apa. Biasanya tuh Bung Ben, yang namanya Pondok itu kan berbasis pendidikan. Kok ini Pondok Tani namanya, itu Pondok Tani itu apa sih? Iya, kalau itu kan ada dua kata ya, Bang Santang. Ada Pondok, ada Tani. Kalau Pondok itu asalnya dari kata bahasa Arab. Pondok, Pondok itu tempat penginapan. Tempat penginap itu Pondok. Tapi, secara istilah, Pondok ini juga disebut dengan pesantren. Pesantren itu ya sementara tempat penginap juga. Tempatnya santri itu pesantrian. Jadi, pesantri ya. Tempatnya santri itu namanya pesantren. Nah, oleh orang-orang di Nusantara, itu disebut juga dengan Pondok. Jadi, Pondok ini sebuah kawasan, tempat untuk beraktifitas, untuk belajar. Itu dalam pengertian kita. Nah, belajar apa? Karena yang namanya Pondok Tani, ya belajar bertani. Jadi, Pondok Tani, ya Pondok atau pesantren tempat belajar pertanian. Biasanya Pondok itu kan pendidikan. Ini rupanya, Pondok Tani ini tempat belajar juga. Tapi, belajarnya itu untuk bertani. Ya, belajar bertani. Masya Allah. Ini banyak benar program Masyid ya. Sampai bingung saya. Alhamdulillah, ini Bung Ben. Bicara masalah Pondok Tani, ini sebenarnya konsep awalnya itu kenapa? Nah, ya kita sebenarnya di kota ini ya, di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia. Penting ya, tanah ini penting untuk diolah. Banyak tanah wakaf hari ini yang tidak produktif. Dulu ini, lahan di sini ini ada wakafnya Tokya. Keluarganya Haji Muhammad Nur Hasan. Ya, hampir lebih dari 5 tahun belum produktif. Lalu kemudian datang abah mengolah. Tapi kemudian nggak banyak orang yang bantu. Nah, kemudian saya datang ke sini, kayaknya kita bikin Pondok Tani yuk. Abah bilang, ayo-ayo kita bikin Pondok Tani. Akhirnya kita bikin Pondok Tani dan kemudian berkembang. Banyak orang datang, banyak santri juga yang terlibat untuk belajar ya. Kemudian juga mengajari, berbagilah di sini. Nah, akhirnya lahan ini produktif. Tidak hanya produktif saja, tapi juga berkembang. Ini awalnya hanya 8.000 meter persegi, Bang Sandang. Lalu kemudian bertambah lagi 1 hektar. Kemarin tambah lagi 1 hektar. Saya ada 3 hektar sudah. Tambah terus, Bung Ben. Tambah terus. Masya Allah. Tambah lagi, tambah lagi. Ini di Pondok Tani apa saja isinya nih, Bung Ben? Ya, kalau tadi kan kita... Jadi dua saja konsepnya. Selain sebagai Pondok Tempat Belajar, kita juga mencoba memperbentukkan lahan-lahan yang kita punya lewat bertani dan berternak. Jadi, kalau misalnya yang tempat belajar itu, jelas bahwa di sini kita akan sama-sama belajar tentang berternak, bertani, perikanan. Siapapun yang ingin belajar, silahkan belajar di sini. Kita sediakan tempat juga untuk belajar. Penginapan, dan lain sebagainya. Kemudian, usaha-usaha tani. Kita berharap, jadi ekonomi Islam ini tempat teriset juga sebenarnya, Mas Andang. Kita kepengen supaya kita bisa memproduksi hasilasi pertanian itu dengan kualitas yang bagus, kualitas yang memenuhi kesehatan, tapi juga tidak mahal. Nah, ini sedang kita riset. Kita sedang berupaya untuk melakukan itu. Lewat pertanian organik, bibitnya kita cari sendiri. Nah, kita yakin kita bisa memproduksi hasilasi pertanian ini lebih murah. Lebih murah ya mungkin. Nah, nanti kita akan jual di pesantren, di masjid-masjid, di masyarakat-masyarakat yang mungkin secara finansial, dia tidak kuat secara ekonomi. Tapi, kita bisa mengajak mereka untuk belanja di sini. Jangan sampai kemudian dia tidak punya uang, uangnya pas-pasan, mendapatkan produk yang banyak racun, banyak kimia, gitu kan. Nah, kita dengan cara seperti ini, dia bisa mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang murah. Bahkan kita gratiskan juga bisa. Di gratiskan? Di gratis juga bisa. Kenapa? Karena ini tanahnya tanah wakaf. Tanahnya kita tidak beli. Kalau misalnya orang lain mungkin beli, sudah mahal lagi kan gitu kan. Kemudian, bibitnya banyak-banyak kita dibantu. Kemudian, tenaga kerjanya dari santri. Dari santri. Santri kan. Sudah tidak bayar lagi. Apalagi misalnya, pupuknya, kita pakai pupuk kandang. Ini kan pertanian terintegrasi. Dari kotoran ayam, dari limbah-limbah, apa namanya, pakan dari pondok. Itu kita olah di sini, kita sebarkan dari limbah susu. Limah susu. Limah susu juga diolah untuk pakan ternak dan pupuk. Ini sedang lagi dilakukan riset. Nah, semuanya berbasis kepada, ya ada pertanian organik, pertanian yang menggunakan teknologi, kalau istilah zaman sekarang itu integrated farming system ya. Jadi muter-muter gitu. Muter-muter gitu. Nah, karena semuanya dimodali oleh masjid, oleh umat lewat masjid, maka mudah-mudahan ya kita berhasil ngembangkan produk-produk yang berkualitas, tapi harganya bisa ditekan. Nah, seperti sekarang ini, kita punya ayam. Ayam unggulan KUB. Nah, ini ayam KUB ini, kalau ayam kampung biasa ini, Bonsandang, hanya bisa bertelur 60 biji saja. Tapi kalau ayam KUB kita ini, bisa 200 butir per tahun. Wah, banyak ya? Nah, ini kita punya induan. Nah, ini induan ini nanti menghasilkan telur. Telurnya kita tetaskan. Nah, DOC-nya atau ayam nanti grower-nya itu bisa kita kerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Ya, beli dengan harga yang nggak terlalu mahal karena sudah dipotong. Dulunya mereka harus beli di Jawa. Ongkos pesawat, ongkos karantina. Ya, sudah lebih tinggi sekitar 30-40%. Nah, pasti kita akan bisa jual lebih murah 30-40%. Bahkan, kita nanti ada kerjasama dengan Baitulma bikin program. Dapat subsidi lagi. Bisa jadi nanti kita jual satu box itu yang harganya hari ini 1.200.000 bisa kita jual mungkin sekitar 600.000. Bahkan, kita gratiskan. Masya Allah. Bisa jadi, tapi ini nggak janji ya. Bisa usahakan karena ini punya macet kan. Insya Allah bisa, Bung Ben. Nah, Insya Allah. Itu kira-kira ini misinya Pondok Tani. Masya Allah. Ini, Bung Ben. Ini masalah Pondok Tani kan program nih. Pastilah ada targetnya. Target utamanya itu apa, Bung Ben? Ya, kalau target sih kita nggak ada ya. Kalau target itu kan berarti tujuan yang harus tercapai. Kalau tujuan misi kita pasti ada. Yang tadi kita sampaikan ini teman-teman di Pondok Tani ini mendapatkan amanah dari Pak Yayu Lukman untuk memproduktifkan, mencari pola bagaimana memproduktifkan lahan wakaf. Nah, hari ini tuh lahan wakaf umat tuh banyak sekali. Tapi nggak terkelola. Ya, betul. Malah kemudian terbakar habis gitu kan. Nah, jadi sumber konflik gitu kan. Betul. Nah, sekarang sudah dapat polanya. Harus apa, harus apa kita sudah bisa menjelaskan. Kalau ada tanah wakaf kita bisa jelaskan, kita bisa ajarkan ke masyarakat untuk mengelola lahan itu supaya nanti bisa menjadi sumber penghasilan, bisa membuka lapang pekerjaan, bisa berfungsi untuk pendidikan, berfungsi untuk rekreasi, berfungsi juga. Ini sekarang kita sedang mengembangkan juga tanaman obat-obatan. Bisa berfungsi juga untuk membackup masyarakat perkotaan yang hari ini susah mendapatkan obat-obat herbal. Di mana misalnya mencari tumbuhan kumis kucing misalnya. Susah cari, kan? Susah sekarang nih, tumbuhan misalnya kunyit putih. Di pasar sudah ada temu kunci misalnya gitu kan. Nah, ini sedang kita usahakan, kita dapat bantuan dari teman-teman dari santri-santri kita kembangkan apotik hidupnya. Nah, itu juga multifungsi. Masya Allah, luar biasa. Ini, Bung Ben, orang-orang yang kerja di sini ini latar belakangnya apa nih, Bung Ben? Di sini macam-macam. Gimana macam-macam? Jadi, pertama kalau santri, ya tentu saja nih SPA, ada santri penerima amanah yang ditugaskan untuk mengelola lab-lab. Istilah kami lab, ada yang ternak ayam kampung, ada yang bebek, ada yang ikan, itu sebenarnya lab. Lab-lab itu nanti kalau orang mau belajar ikan, ya ada di sini. Ada orang yang ahli, mereka para santri. Belajar ayam kampung, ya di lab ayam kampung. Belajar menetaskan, ada lab hatchery. gitu kan. Nah, itu latar belakangnya itu ya untuk yang ayam kampung ini saja, ya ada yang dari memang ahli nutrisi, gitu ya. Itu dari Jogja, ada yang latar belakangnya punya pemahaman tentang apa namanya, vaksin. Nah, kita kerja virtual. Tapi yang di sini sebenarnya semua kami di pelotan itu ya nggak paham juga tanpa tanian. saya ada Rijal itu yang ngelola hatchery itu juga bukan seorang peternak. Tapi karena kita nih berniat ya untuk untuk beramal soleh, gitu ya. Allah kasih bantuan. Datangin orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang ikhlas bantu kita. Akhirnya nih, kita sekarang nih hatchery-nya kita, ayam KUB kita mungkin satu-satunya di Kalimantan Barat. Walaupun bukan ahlinya, saya juga bukan latar belakang dari peternak, gitu ya. Tapi ya sepokoknya karena dapat tugas dari Pak Yai Lukman ini sepokoknya Bismillah. Bismillah jadi ya. Bismillah jadi. Akhirnya datang bantu-bantu itu Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Nih, Bung Ben. Ini kan tanahnya gambut ya. Nah, tadi sedangkan Bung Ben bilang banyak sekali tanaman-tanaman yang ditargetkan, yang langka di pasaran ditanam ke sini agar mudah mendapatkannya. Itu gimana cara matasnya, Bung Ben? Ya, kalau di sini macam-macam ya. Satu kan, kita kan nggak sekedar menanam, tapi juga memanfaatkan tanah ini untuk peternakan. Nah, kalau misalnya untuk tanaman, ada varian seperti tentu yang mungkin bisa subur di tanah ini. Misalnya, nanas. Nanas pendoktan ini manisnya bisa dijamin. Ya, saya belum ngerasain. Udah pernah ngerasain kan? Segar, apalagi nanti nih. Kalau misalnya di tangga-tangga hari pas puasa itu ya. Wah, itu enak sekali. Jangan mau Ben. Dikasih es gitu ya. Batal lagi. Nah, itu nanasnya. Itu sangat cocok di lahan gambut gitu ya. Tapi juga nggak bisa langsung kemudian langsung ditanamin nanas gitu ya. Harus dibikin irigasinya supaya nanti nggak busuk akarnya ya dan lain sebagainya. Tapi itu unggulan betul. Nah, ini lagi percobaan juga buah naga. Buah naga? Buah naga itu. Ada berapa ini? Abah yang Abah Yayat yang eksperimen sudah hampir setahun ya. Dan ini sudah berbuah. Bagus-bagus hasilnya ya. Masya Allah. Ini udah ada... Buah naga. Buah naga juga cocok untuk di sini. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini tapi harus diolah dengan treatment khusus ya. Harus dikasih kapur, kemudian kotoran hewan ya. Kemudian dengan debu, dengan abu. Nah, baru dia bisa ditanam. Ini juga sudah beberapa kali panen ya. Kemudian pepaya juga bagus. Ini hasilnya juga bagus ya. Dengan treatment khusus tapi di gambut ini juga bagus ya. Sudah terbukti nih sudah banyak banyak ininya. Banyak hasilnya. Untuk tumbuhan-tumbuhan buahan kita memang harus punya treatment khusus. Tanah itu dicampur dengan tanah gunung. Oh, dicampur dulu ya? Campur dengan gunung. Kemudian harus di di apa di kembangkan irigasinya. Jadi apa namanya biar nanti ada cepat pembusukan tanah-tanah rawa ini tanah bekas gambut ini bisa cepat ada pembusukan. Dia jadi nutrisi untuk tanaman. Itu katanya. Bukan saya yang bilang. Oh, siapa yang bilang? Saya nggak ahlinya. Saya dengan cerita aja. Tapi orangnya ada ya? Ada orangnya di sini. Masya Allah. Ini ada ahlinya di sini. Abah Yayat ini luar biasa ngembangkan. Ada jamu jamaika ada mangga ada lengkeng itu berbuah semua. Alhamdulillah. Ini Abah Yayat yang ahlinya. Ahli apa wali tanah katanya. Megang tanah bisa langsung tumbuh. Kalau saya tukang cerita saja. Masya Allah. Ini kalau santri lagi lapar bisa datang ke pondok tani. Oh, bisa. Insya Allah. Gratis semua ya, Muminya? Gratis, ya. Makan nanas sepuasnya. Sepuas. Ini harapan ke depannya. Pondok tani ini apa sih, Muminya? Yang pertama, nanti kemungkinan besar kita akan coba padukan dengan ada dua ya konsep kayak Luqman kemarin yang sempat kita disusikan. Ada perkampungan masyarakat islami. Kemudian ada kampung santri. Wallahualam nanti ke depannya seperti apa? Kalau ada kampungan masyarakat islami berarti nanti disini akan ada perumahan-perumahan untuk masyarakat yang mau bermukim di daerah sini ya tapi konsepnya kita konsep perumahan wakil produktif pasti lebih murah, kenapa? tanahnya itu gak perlu beli gitu tanahnya punya masjid, jadi bayar bangunan saja kemudian nak guna, itu konsep masyarakat islami kemudian makanan itu bisa produksi sendiri mereka bisa ternak disini, kita siapkan kandang jadi gak perlu lagi beli, belanja, segala macam jadi mandiri lah, ada mandiri kemudian ada masjid untuk ngembangkan ketaatan dan segala macam kemudian untuk ngembangkan keteradanan kita bikinkan sekolah-sekolah yang diajar juga dengan orang tuanya jadi gak usah ngambil dari guru-guru dari luar kan disini kan jadi kampung santri juga kemudian ada hal-hal toko-toko yang gak bisa kita produksi ya kita bikin pertokohan itu konsepnya kalau konsepnya kampung santri disini nanti semua santri-santri masih kapan yang menjalan, yang hari sedang berjuang, berkhidmat itu kan sudah gak sempat lagi mikirkan bagaimana, kalau sudah nikah kan Pak Sandang mau nikah, nanti rumahnya dimana kan bingung, nah ini insya Allah kita sediakan lahan ini untuk kita bangunkan perumahan untuk para SPA nah nanti bagaimana konsepnya kampung santri ini ya nantilah nanti saya belum dapat bocoran dari Kia Luqman ya gitu ya, ini ada 3 hektare dan kemarin baru di eksekusi lagi 1 hektare di belakang itu jadi disini ada kampung santri kemudian ada tempat rekreasi yang terbuka gak perlu bayar bagi masyarakat kemudian ada baytul hayat baytul hayat itu pemakaman nah, jadi nanti kalau udah senang makan buah-buahan, senang-senang rekreasi dan segala macam ya kan, ternyata kita harus mati kan gitu itu juga rekreasi spiritual ingat mati itu, nanti kita akan lebih serius ya, menjalani hidup di dunia ini nanti alurnya kita bikin seperti itu nah, nanti dia bisa meletakkan nisan di situ misalnya sandang nih sandang kan belum manfaat dia masih hidup kan sekarang kan nah, sudah bisa pesan nisannya udah anggap aja kita sudah mati gitu pasang nisan di situ sampai rekreasi oh, sudah mati sandang gitu kuburannya sudah ada gitu hingga kapan matinya, walau alam tapi itu sudah kita sediakan kuburan sandang, kuburan Ustadz Adiyah kuburan saya juga nanti akan disiapkan gitu jadi kita pasti mati itu konsep baytul hayat juga konsepnya Kia Luqman ya nanti satu area ini kita akan kembangkan tapi pelan-pelan lah ini bertumbuh pelan-pelan ya ngalir aja, jadi nggak ada harus kapan-harus kapan ya wallahu alam tergantung nanti ya, bagaimana Allah mudahkan lah itu kira-kira masalah Masya Allah luar biasa Alhamdulillah ya teman-teman kita dapat daging lagi nih hari ini Masya Allah ini isi semua yang kita harapkan teman-teman yang menyaksikan bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan Alhamdulillah Bung Ben terima kasih Bung Ben terima kasih sama-sama Kiai yang luar biasa tetap selalu sehat kita sambil menunggu waktu berbuka puasa nih Bang ini udah kayaknya sudah memanggil-manggil ya saya udah dari tadi tangan baik-baik, makasih banyak semuanya ya, Masya Allah luar biasa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuah-anekomu